Jadi kalau minggu lalu kita bahasnya basic pemrograman secara umum, yang artinya kalau Anda sudah pernah belajar satu bahasa pemrograman, apa yang Anda pelajari minggu lalu itu adalah sesuatu yang mirip. Tinggal men-transfer pemahaman Anda di bahasa pemrograman sebelumnya ke Python seperti apa. Nah kalau materi hari ini, ini sangat spesifik. Jadi data structure di dalam Python itu tidak sama dengan data structure di bahasa pemrograman yang lain. Tapi ini masih termasuk dasar dan untuk materi data science ini sangat penting sekali untuk dikuasai. Jadi Anda harus betul-betul paham karakteristik dari masing-masing struktur data ini, list itu kayak apa. Tappel kayak apa, set kayak apa, diksineri kayak apa. Nanti setelah ini kita masih akan menggunakan library-library yang lain, masih ada bentuk struktur data yang lain. Tapi ini yang umum, empat ini yang harus dikuasai dan Anda harus tahu caranya berpindah dari satu struktur data ke struktur data yang lain. Jadi empat jenis itu kita sebut sebagai collection. Collection ini artinya tipe variable yang bisa menampung lebih dari sebuah nilai. Jadi kalau minggu lalu yang Anda lihat A sama dengan 5 gitu ya contohnya ya. Maka itu kan satu variable kan, A itu hanya bisa diberi satu nilai. Entah dia satu angka, integer, satu angka float, atau sebuah string. Tapi kalau collection dia bisa menerima beberapa data, beberapa nilai. Dan macamnya ada empat ini ya, list, tuppel, set, dan diksineri. Oke, masing-masing punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi di sini sifat-sifatnya ya, dibedakan atas empat atribut ini ya, apakah berurutan, apakah terindeks, apakah mutable. Mutable itu artinya bisa diubah, bahasa lainnya changeable, tapi di Python pakai istilah yang khusus ini ya, mutable. Bisa diubah atau tidak. Dan apakah boleh ada duplikasi di dalam satu collection ini. Jadi contohnya kalau list ini berurutan. Berurutan itu artinya kalau Anda masukkan data dalam sebuah list, kemudian Anda menambahkan, Anda menambahkan itu harus memberikan spesifikasi. Jadi Anda tambah datanya ini di akhir, atau di tengah, atau di depan. Jadi itu nanti ada hubungannya dengan yang atribut kedua ini, terindeks. Jadi posisinya dia itu ditunjukkan oleh indeks. Nah mutable artinya dia bisa berubah. Nanti kita lihat ya, kalau kita mendata, kita menggunakan list, kita bisa mengubah nilai dari elemen di dalam list tersebut. Apakah diperbolehkan adanya duplikasi? Jadi kalau di dalam list, boleh ada duplikasi. Jadi data pertama, angka 10. Nanti data kelima juga angka 10, itu boleh. Jadi ada data yang sama, tapi pada tempat yang berbeda. Nah tupl, kalau Anda lihat, hampir mirip seperti list, kecuali beda di sini kan. Dia immutable. Jadi begitu dia di-create, Anda tidak bisa menambah mengurangi data. Kalau kita pikir, berarti tidak fleksibel dong Pak, kita pakai list saja. Tapi kita juga harus berpikir dari sudut pandang yang lain. Kadang-kadang ada data itu yang kita tidak ingin diubah baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Data matriks jarak misalnya. Dari A ke B, jaraknya sekian. Anda butuh data itu nanti untuk diolah. Dan Anda berharap data itu tidak berubah. Seharusnya memang tidak boleh berubah. Karena dia menjadi parameter yang dipakai di dalam perhitungan. Nah kalau Anda mau menjamin keamanan data itu supaya dia tidak berubah, maka Anda bikinnya bisa pakai tuple di sini. Sebetulnya kalau dibilang tidak bisa diubah sama sekali, itu juga tidak 100% tepat. Ada caranya atau ada triknya mengubah tuple. Dipindah dulu menjadi list, kemudian dibalikkan lagi menjadi tuple. Nanti juga akan kita lihat itu. Tapi kalau kita tidak melakukan modifikasi apapun, secara prinsip tuple itu tidak bisa diubah. Kita katakan dia immutable. Set ini himpunan. Jadi diterjemahkan bebas, memang artinya set itu adalah himpunan. Dalam himpunan, dia tidak terorder. Jadi tidak berurutan. Anda menyebutkan misalnya setnya ini adalah set buah gitu ya. Anda sebut apel, pisang, jambu gitu ya. Dengan Anda sebut jambu, apel, pisang itu dianggap sama. Kalau di dalam list nanti itu seolah-olah list yang berbeda. Walaupun komponennya sama, tapi karena di dalamnya Anda meletakkan elemen apa sebelum elemen apa, itu nanti akan berpengaruh di dalam list. Karena nanti indeksnya, indeks satu dengan indeks dua itu bisa berbeda. Kalau di dalam set, karena dia tidak berurutan, maka dia otomatis juga tidak berindeks. Nah dikatakan set ini mutable, sebetulnya ini saya kasih keterangan ya, bahwa sebetulnya every set item itu unik. Jadi tidak boleh ada duplikasi. Jadi Anda tidak bisa di dalam set itu bikin apel, pisang, jambu, apel. Tidak bisa itu. Karena nanti akan dilihat loh, kok ada anggota yang sama. Himpunannya himpunan buah. Tadi apel sudah disebut. Maka jangan lagi ada anggota elemen yang juga disebut apel. Kecuali ini apel batu, apel tiji, itu kan berarti lain. Sementara kalau Anda pakai list, boleh Anda sebut beberapa kali. Jadi memang datanya, struktur datanya mengizinkan seperti itu. Jadi sifatnya tentu beda ya. Jadi kalau kita ngomong list ini bukan himpunan. Jadi mungkin kita mikir apa kalau list itu? Buah yang dibeli pada minggu ini gitu ya. Apel. Minggu depan beli buah, pisang. Minggu depannya beli apel lagi. Boleh kan? Jadi indeksnya menunjukkan urutan minggunya. Sementara kalau di dalam set, kita hanya mau tahu jenis-jenisnya saja. Nah dikatakan every set item itu unik dan tidak bisa diubah. Sebetulnya itu immutable. Jadi untuk anggota setnya. Tetapi setnya sendiri karena dia bisa ditambah atau dikurangi anggotanya. maka kita kategorikan dia sebagai mutable. Jadi maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ketika, begitu kita sudah mendeklarasikan satu anggota menjadi anggota set. Apel. Itu menjadi anggota set. Maka apel itu tidak bisa diubah. Kita tidak bisa mengubah item yang sudah kita deklar menjadi anggota set. Dalam hal itu kita bisa katakan berarti sebetulnya immutable. Tetapi karena setnya sendiri masih bisa ditambah isinya, sehingga lebih tepat kalau kita katakan sebetulnya dia mutable. Tapi set itemnya memang tidak boleh diubah begitu dia sudah dibuat. Kita akan masuk lihat yang pertama ini, list ini. Jadi Anda sambil coba-coba. Saya akan jelaskan, Anda coba-coba. itemnya mungkin kalau mau cepat, tidak usah sebanyak ini. Anda bisa kurangi dua. Dan sebetulnya minggu lalu kan kita sudah nyinggung-nyinggung sedikit ya mengenai list ini ya. Jadi mestinya tidak baru 100%. Yang penting-penting yang ingin saya tunjukkan. Pertama, kurung siku-nya ini. Jadi kalau Anda membentuk sebuah list, Anda pakai kurung siku. Nanti kalau struktur data yang lain, Anda pakai bentuk kurung yang lain lagi. Tappel misalnya pakai kurung bulat. Kurung bulat itu apa? Kurung yang tidak siku itu ya. Yang di atasnya angka 9 sama di atasnya angka 0 kalau di keyboard Anda itu ya. Kemudian nanti kalau diksioneri pakai kurung curly brackets. Jadi kurung kurawal. Jadi ada penandaannya sendiri-sendiri. Supaya kita enggak salah mendeklarasikan sebuah struktur data. Nah kalau Anda lihat, ingat ya bahwa indeks di dalam list itu selalu dimulai dari 0 ya. Jadi ini ada empat elemen, tapi kita kalau nulis indeksnya, ngitung indeksnya, kiwi ini adalah fruits 0, lemon ini adalah fruits 1, mango ini adalah fruits 2, papaya adalah fruits 3. Jadi kalau kita lihat contoh ini ya, print fruit 1, maka yang ditampilkan adalah lemon. Kok minus 1 ini apa ya? Kalau minus 1 itu dia ngitung dari belakang. Jadi kadang-kadang seringkali kita ingin data itu adalah data terakhir. Nanti di dalam praktek kita ada contoh yang seperti ini. Kita bisa lakukan seperti ini. Jadi karena kita enggak tahu list ini nanti akan seberapa panjang. Jadi kalau kita mau ngitungi satu-satu, dan jangan-jangan antara satu list dengan satu list yang lainnya, jumlah anggotanya bisa beda. Padahal kita yang mau adalah pokoknya anggota terakhir dari tiap list misalnya. Jadi ini kadang-kadang ini penting sekali ini ya, tanda minus ini ya. Kalau kita mau ngambil elemennya dari arah belakang. Kemudian cara penulisan yang ketiga, ini disebut penulisan slicing. Jadi ini disebut cara yang ketiga, ini disebut slicing. Yang ketiga dan keempat yang di bawahnya itu ya, itu disebut slicing. Jadi maksudnya satu sampai tiga, tapi yang ketiganya enggak ikut. Satu up to tiga. Jadi contohnya ini kalau ini kiwi ini nol, maka lemon ini satu, mango dua, papaya tiga. Jadi kalau ditulis satu sampai tiga itu berarti artinya yang satu dan kedua saja. Lemon dan mango ini yang dihasilkan sebagai outputnya. Nah kalau ditulis satu, titik dua gini saja, berarti sampai habis. Atau Anda juga bisa nulis sebaliknya. Silahkan dicoba-coba ya. Kalau Anda tulis misalnya fruit titik dua, dua misalnya. Jadi depannya yang enggak ada. Kira-kira apa itu? Jadi kalau depannya enggak ada, berarti kita ambil dari depan ya kan. Sampai indeks ke yang terakhir tadi. Yang terakhirnya masuk enggak? Anda bisa cek ya. Anda bisa coba-coba. Eksperimen ya. Jadi kalau satu titik dua ini berarti artinya, pokoknya mulai dari satu, jadi mulai dari lemon sampai habis. Enggak tahu habisnya indeks keberapa, masuk di sini. Oke ya, itu jadi cara mengakses anggota atau elemen dari list berdasarkan indeksnya. Nah, kemudian ini contoh yang di sebelah kanan atas ini. Kalau kita sudah tahu caranya mengakses, maka kita bisa juga mengubah. Jadi misalnya ini 0, 1, 2, 3. Pepaya ini mau saya ubah. Saya ubah dengan orange. Jadi saya tulis fruits tiga sama dengan orange. Seandainya sebelum fruits tiga Anda kasih print fruits, maka yang tampil adalah kiwi, lemon, mango, pepaya. Tapi karena print fruits-nya ini setelah ada pengubahan, jadi anggota fruits tiga ini dari pepaya jadikan orange. Maka tampilannya adalah seperti ini. Oke, jelas ya. Jadi ini berubah karena data pepaya ini diubah menjadi orange. Dan ini bisa dilakukan di dalam list karena list itu mutable. Sekali lagi ya, karena list itu adalah mutable. Anda tidak bisa melakukan ini untuk tuple. Jadi Anda nulis fruits nomor sekian sama dengan ini. Anda mau mengubah tuple yang sudah Anda buat sebelumnya itu tidak bisa itu. Oke, yang juga penting adalah ini ya. Bahwa sebuah list itu bisa menerima anggota apa saja. Jadi kalau Anda lihat ini contohnya list yang namanya anything ini diisi satu integer, diisi satu list. Jadi list itu bisa berisi list juga. list di dalam list. Sehingga seringkali kalau kita mau membuat matrix data yang dua dimensi, maka cara kita adalah, kalau kita mau pakai list ya, cara kita membuat list di dalam list. Sehingga dia menjadi dua dimensi. Ada cara lain sebetulnya ya dengan array, nanti kita belajar juga pakai nampi array untuk membuat matrix dari dua dimensi atau bahkan bisa lebih. Jadi ini ada bilangan integer, ada isinya list, ada isinya float, apa saja dia bisa terima. Ini sebetulnya menunjukkan fleksibilitas, tapi ya itu tadi kita harus hati-hati. Kalau kita anggap, kita mau list ini kita anggap sebagai sebuah matrix. Misalnya isinya semua angka, terus kita bikin strukturnya list di dalam list, seolah-olah kita anggap dia menjadi matrix. Memang kalau isinya angka bisa diolah. Jadi artinya matrixnya dikalikan, ada perkalian matrix misalnya. Anda bisa lakukan seperti itu. Tapi kalau nanti tiba-tiba entah salah di dalam codingnya, Anda mengubah isinya list itu ya, tadinya angka Anda ubah dengan sebuah karakter atau sebuah string. Sama python ya diterima saja. Tapi proses berikutnya nanti yang jadi salah. Jadi fleksibel, tapi juga harus hati-hati. Karena apa? Karena dia bisa menerima data apa saja. Kalau array, array-nya nampi, ya itu enggak bisa. Array-nya nampi enggak bisa Anda isi dengan isian yang bermacam-macam ini. Jadi kalau Anda isi angka ya angka semua. Oke. Jadi ini mau dicoba-coba. Yang ini juga kita sudah lihat minggu lalu ya, bagaimana kita melakukan loop melalui sebuah list. Jadi kalau kita punya list fruits ini ya, isinya kiwi, lemon, mango, orange, kemudian for E in fruits. Anda enggak usah kasih indeks, iterator E-nya ini dia akan pindah-pindah dari nge-print kiwi, nge-print lemon, nge-print mango, nge-print orange. Dan minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana caranya print dengan new line atau tanpa new line. Kalau default, kalau loop for, itu dia akan selalu memberikan baris yang baru. Minggu lalu ini juga sudah Anda lihat ya, misalnya Anda punya list fruit isinya ini. Kemudian ada list yang lain lagi, fruits I like gitu ya, kiwi, lemon, plump. Bisa dia irisan, kalau ini dianggap himpunan dia ada irisan, kiwi dan lemonnya irisan. Jadi kalau Anda mau menampilkan, Kalau sama, jadi caranya gini ya, for E in fruits, jadi ini di cek satu-satu, terus dibandingkan. Kalau E in fruits ini ya, kiwi, ada enggak? Ini power dari salah satu kelebihan dari operator in, yang sangat-sangat memudahkan di dalam pattern dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Jadi kalau kiwi itu in fruits I like, jadi kalau kiwi itu ada di sini, maka saya minta dia ditampilkan. Jadi artinya kita mencari irisan, terus nanti dia baca lagi, balik lagi ke atas ya, for in ya, lemon. If lemon in ini, fruits I like, tampilkan. Selesai, balik lagi for, baca mango. If mango in fruits I like, enggak ada. Ya sudah, enggak di print, lewat ya. Orange, sama seperti mango tadi, enggak ada, lewat. Berarti yang ditampilkan di layar hanya kiwi dan lemon, karena kiwi dan lemon itu adalah irisan dari dua list ini. Nah ada banyak metode di dalam list ya, jadi biasanya ditandai dengan ini ya, kurung ini ya. Yang saya tunjukkan di dalam slide ini tidak semua, tidak semua, nanti Anda juga tidak perlu menghafal atau mengingat, menguasai semua. Karena kadang-kadang ada metode-metode ini yang fungsinya mirip-mirip. Bahkan sebetulnya ada metode yang bisa juga dilakukan, punya fungsi yang sama, tapi bukan metode. Melainkan pakai keyword, jadi enggak ditulis juga di sini. Jadi nanti akan kita lihat satu contoh penggunaan keyword yang fungsinya sama seperti metode, method di sini ya. Jadi saya tidak menunjukkan semua contohnya, pada waktu Anda nanti membutuhkan, Anda bisa Google sendiri, semua ini sangat terbuka di internet, sangat mudah dicari. Anda ingin melakukan sesuatu, Anda ingat sesuatu, saya mau nambah data di dalam sebuah list. Ya tentu kalau Google search ya, tulis keywordnya bahasa Inggris ya, add element list pattern, masukkan kata-kata kuncinya itu. Nanti Anda tinggal ikuti cara pakenya ya, dan seringkali ada juga contohnya. Jadi append ini kan minggu lalu sudah ya, nambah element at the end of the list ya. Clear sini menghilangkan semua element dari list, jadi listnya menjadi list kosong. Kemudian copy ini menghasilkan salinan dari sebuah list. Count ini menghitung jumlah element dengan specific value, value-nya nanti ditaruh di dalam kurung ini. Untuk menambah element, Anda bisa pakai extend, kemudian untuk mencari index dari sebuah element, Anda pakai method ini, index. Insert ini mirip seperti append, tapi kita bisa nambahnya pada posisi yang spesifik. Nah lawannya append itu adalah pop, jadi menghilangkan. Sorry, sebetulnya lawannya insert ya, karena pop ini yang dihilangkan pada posisi tertentu. Kalau remove, bukan dihilangkan berdasarkan indexnya, tapi dihilangkan berdasarkan isinya, specified value. Jadi Anda enggak menentukan apa yang dihapus, list index ke satu, tapi Anda menghapus isinya list, kalau ada yang isinya pisang, Anda mau hapus item itu, itu pakai remove. Reverse itu kalau dibalik, sort seperti namanya, anggota listnya di sort, diurutkan. Ini beberapa contoh saja, append misalnya. Jadi pakainya tinggal nama listnya dulu, kemudian methodnya ditulis di belakang. Kurungnya, tergantung dari metodenya ya, kalau append tadi katanya menambahkan, berarti di sini kalau Anda tulis papaya di sini, maka di belakangnya orange akan ada tambahan anggota list yang baru, yang stringnya tertulis papaya. Jadi kalau diprint seperti ini. Simple ya ini ya, ini akan sering sekali Anda pakai sebetulnya append ini. Nah, menambah kalau pada posisi tertentu, itu pakai insert. Jadi misalnya saya mau tambahkan avocado ini di indeks ke nul. Jadi ini indeksnya, berarti dia di depan. Anda tambah di depan, jadi ini contohnya hasilnya. Simple ya, ini enggak ada yang sulit. Tapi nanti begitu Anda sudah mencoba menerapkan ini untuk sebuah problem solving, Anda gabungkan beberapa struktur data, nah itu baru Anda perlu mikirkan bagaimana mengkombinasikannya. Menghilangkan elemen dari list ya, pakai remove. Jadi kalau remove ini kita tulis nama anggotanya, kiwi, lemon, mango, papaya, Anda minta remove papaya, isinya tinggal tiga ini. Pop, ini mirip seperti remove, tapi kalau remove kita tuliskan nama anggota listnya, kalau pop kita tuliskan indeksnya. Jadi fruits pop satu, cuma Anda lihat ya, asalnya kiwi, lemon, mango, papaya. Anda pop yang nomor satu, berarti yang lemon kan, karena ini indeks nol, ini indeks satu. Jadi di print sisa kiwi, mango, papaya. Di pop lagi, maaf ini bukan di pop ya, del ya, kita lihat yang del ini. Del ini punya fungsi yang mirip seperti pop, tapi dia keyword, bukan method. Sehingga cara nulisnya, perhatikan cara nulisnya lain. Kalau keyword itu dia ditulis di depan, del fruits nol. Sama sebetulnya, berarti ini sama dengan kalau kita tulis fruits titik pop kurung, bukan kurung siku ya, nol. Jadi kalau del ini, cara nulisnya seperti ini, kalau keyword itu ditulis di depan, tidak pakai titik, dan nama listnya baru ditulis di belakang. Tapi fungsinya sama. Oke, sekarang yang salah satu yang penting ini ya, meng-copy list. Meng-copy sebuah list ke dalam list yang lain. Perhatikan kita harus menggunakan salah satu dari tiga ini. Jadi pakai method copy, method list, atau meng-cloning list dengan cara ini ya. Jadi extra fruits sama dengan fruits, kurung siku, titik dua, ini kita sebut melakukan cloning dari list. Nah, copy itu harus hati-hati karena kita tidak boleh melakukan sampai seperti ini ya. Contoh ya, kita buat baru. Oke, misalkan kita punya list. Ini saya copy dulu ya. Terus Anda mau bikin Ini misalnya fruits 2 Sama dengan Fruits 1 Anda mau bikin seperti ini. Coba kita Lihat ya hasilnya ya. Kalau kita tampilkan Fruits 1 dan Fruits 2 Hasilnya Sama kan? Ya sama Pak Wong ini di-copy. Fruits 2 sama dengan Fruits 1. Kalau misalnya Setelah meng-copy Misalkan Anda maksudkan sekarang Fruits 2 Saya ganti misalnya ya indeks ke 0 nya saya ganti Sama dengan String Avocado Terus Anda lihat Ini kalau di-print Terus 2 nya jadi Avocado, Lemon, Mango, Papaya Kalau ini saya tambah Kalau ini saya tambah Fruits 1 Saya print Fruits 1 Hasilnya apa? Kalau tadi Anda expect Saya meng-create Fruits 2 Supaya Fruits 1 nya ini Tidak saya otik-otik Jadi setelah ini yang saya ubah Adalah Fruits 2 nya Dan Anda sudah tunjukkan Setelah Anda ubah Fruits 2 nya muncul Avocado Tapi kalau ini Anda print juga Fruits 1 nya Ternyata Fruits 1 nya ini juga berubah Avocado Paham ya? Jadi Di sini terjadi Di mana Kalau cara begini meng-copy nya Ternyata Dia tidak betul-betul Menghasilkan sebuah list yang baru Pada waktu saya meng-create Fruits 2 ini Pada waktu saya meng-create Fruits 2 ini Tidak betul-betul dihasilkan Sebuah list yang baru Sehingga ketika saya melakukan perubahan Di Fruits 2 Ternyata yang di Fruits 1 ini ikut Jadi ini sebetulnya Anda bikin hanya List yang merupakan referensi Dari list yang lama Nah itu yang Cara meng-copy yang salah Cara meng-copy yang benar itu Seperti yang contoh yang di sini Jadi misalkan Anda punya Fruitsnya ini Terus Anda tulis misalkan New Fruits Fruits Copy Copy dari Fruits ini Kemudian nanti yang di New Fruits Anda tambah Avocado Jadi kalau di sini Supaya melihatnya lebih enak ya New Fruitsnya Anda print di sini Atau cara lain Selain pakai Method Copy ini disebut method Selain pakai method copy Anda pakai function Jadi more fruit Ini sama dengan List dari fruit Diambil dari sini Kemudian di-append Plump Plump di-append di belakang Jadi Anda lihat Ini kalau kita Run Hasilnya seperti yang tadi Sebelumnya sudah tampak di bawah ya Jadi Fruits itu Kiwi, lemon, mango, papaya Kemudian New Fruitsnya adalah Copy dari Fruits Tapi setelah itu di-append Dengan avocado Dan append berarti Nambahnya di belakang More fruit Dengan pakai Function list List dari Nama list yang lama Kemudian di-append Dengan plump Ini adalah List yang More fruit Atau ada Cloning di sini Anda cloning Extra fruit Sama dengan Fruits Kasih kurung siku Titik 2 Terus di-append Dengan satu string Yang namanya orang Yang tidak cocok Bukan nama buah-buahan Tapi Diterima saja Sebagai string Sementara ini Kalau kita Print fruitnya Berubah tidak? Karena kalau yang di atas Tadi Cara copy pakai ini Ternyata dia ikut berubah Kalau kita Cara copy pakai ini Anda lihat bahwa Fruitnya ini masih tetap Kiwi, lemon, mango, papaya Oke Oke Jadi Tidak Berubah Oke Kembali ke PowerPointnya Ini cara Meng-copy List Menjadi List yang lain Masih terkait List Kita bisa Menggabungkan List itu Dengan cara Atau dengan Menggunakan Operator Plus Di sini Operator Plus Atau Bahasa Resminya Di dalam Item itu Kita katakan Concatenate Concatenate How to Concatenate To list Melakukan Concatenation Dari Dua list Kita pakai Operator Plus Jadi ini contohnya Fruit 1, Fruit 2, Fruit 3 New fruitnya Fruit 1, Fruit 2 Maka new fruitnya Menjadi Kiwi, lemon, mango, papaya Plum Dijadikan satu Atau Kita pakai Apen juga bisa Ini sebetulnya Cara yang sebelumnya Jadi Kita pakai Apen Anda tidak butuh Nama baru Nama list yang baru Cara yang ketiga Adalah pakai Method Extend Jadi Cara Nulisnya Kayak gini Fruit 1 Titik Extend Fruit 3 Jadi Fruit 3 Nanti akan Ditambahkan Ke Dalam List Fruit 1 Seperti yang saya Bilang tadi Method yang lain Masih banyak Masih banyak Kita Enggak Perlu membahas Satu per satu Kapan Anda Merasa Perlu Menggunakan Satu Operasi Untuk Memanipulasi List Anda Bisa Cari Google Sendiri Oke Sampai Sini ada Pertanyaan Terkait List Ya oke Kalau tidak ada Pertanyaan Saya Lanjutkan Dengan Tuple Ini Akan Lebih Singkat Untuk Tuple Karena Mirip Mirip Dan dia Methodnya Juga Lebih sedikit Karena Dia tidak Bisa Diubah Jadi Begitu Dia Dicreate Value nya Tidak Bisa Diubah Tuple Ditulis Dengan Round Bracket Jadi Kalau Anda Lihat Ini Hampir Mirip Ini Contoh Yang Sama Tampilan Outputnya Juga Sama Setelah Diprint Bedanya Apa Bedanya Pada Waktu Anda Men declare Fruit Ini Anda Men declare Sebagai Tuple Anda Pakai Kurung Round Racket Bukan Square Bracket Bukan Kurung Siku Itu Saku Kadang-kadang Kalau Anda Tidak Familiar Anda Tidak Jeli Anda Bisa Keliru Menentukan Struktur Data Yang Anda Inginkan Jadi Hanya Beda Ini Aja Tapi Bedanya Sangat Signifikan Ini Beda Struktur Data Bukan Bukan Banya Beda Typo Salah Ngetik Tapi Beda Struktur Data Yang Satu Bisa Diubah Yang Satu Tidak Bisa Diubah Tapi Prinsip-prinsip Yang Lain Sama Jadi Bisa Diisi Dia Bisa Menerima Anggota Macem-macem String Bisa Integer Bisa Float List Tentu Juga Bisa Menerima Tuple Jadi Bisa Menerima Tuple Di Dalam Tuple For Dan For Loopnya Sama Sekali Lagi Saya Menunjukkan Bahwa Ini Ada Tanda Kurung Karena Ini Tuple Di Sini Untuk Deklarasinya Setelah Itu For Dan Printnya Sama Ini Juga For Dengan If Sama Seperti Tadi Hanya Beda Di Dalam Kurung Dan Methodnya Sedikit Karena Yang Append Remove Itu Tidak Ada Semua Karena Tuple Tidak Bisa Diubah Maka Dia Hanya Bisa Hanya Mengenal Dua Method Ini Count Itu Return The Number Of Time Specified Value Occurs In A Tuple Jadi Misalnya Saya Punya Fruits Ini Empat Buah Ini Fruits Alike Ada Kiwi Ada Lemon Ada Plum Kemudian Anda Ingat Ini Di Concatenate Ditambahkan Jadi All Fruits Itu Nanti Isinya Adalah Gabungan Dari Empat Sama Tiga Ini Empat Buah Yang Ada Di Fruits Dan Tiga Buah Yang Ada Di Fruits Alike Jadi All Fruits Sistinya Akan Itu Dan Kalau Kita Mau Pake Method Count Kemudian Anda Simpen Hasilnya Di Variable A Jadi Ini Setelah Digabungkan Maka Elemen Kiwi Itu Ada Dua Nanti Di All Fruits Ada Dua Jadi Kalau Anda Print A Itu Keluar Disini Dua Kemudian Indeks Untuk Mencari Nomor Indeks Jadi Nanti Kalau Sudah Kiwi Lemon Mango Orange Digabung Dengan Kiwi Lemon Plump Kiwi Lemon Plump Otomatis Akan Ditaruh Di Belakangnya Ini Di Belakangnya First yang Pertama Sesuai Dengan Ini Caranya Concatenate Seperti Apa Mana Yang Di Depan Sehingga Orange Menjadi 0 1 2 3 Ya Anggota Ketiga Tidak Susah Ya Tappel Ini Jadi Sekarang Kita Bisa Masuk Ke Set Anda Lihat Sekarang Untuk Set Kita Buatnya Pakai Kurung Kurawal Atau Curly Brackets Jadi Ini Setelah Dideklarasikan Fruits Ini Adalah Set Kemudian Print Fruits Setelah Itu Di Add Papaya Anda Print Lagi Jadi Seperti Ini Jadi Ini Kalau Kita Lihat Dia Bisa Ditambah Tapi Dia Tidak Bisa Diubah Anda Coba Sekarang Kalau Misalkan Anda Mau Ganti Fruits Ke Nol Fruits Ke Nol Sama Dengan Avocado Misalnya Bisa Enggak Itu Enggak Bisa Dilakukan Karena Anggotanya Tidak Bisa Diganti Dia Bisa Ditambah Tapi Dia Tidak Bisa Diganti Ditambah Atau Dikurangi Bisa Loop Loopnya Sama Contoh 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 Standar Yang Saya Pakai Supaya Anda Bisa Membandingkan Dan Anda Bisa Bandingkan Sebenarnya Beda Tanda Ini Bracket Methodnya Untuk Set Ada Banyak Sekali Ini Juga Tidak Kita Tidak Perlu Kita Cek Semua Ada Dua Halaman Di Sini Jadi Karena Ini Kita Bicara Tentang Himpunan Ada Method Method Yang Terkait Dengan Method Himpunan Nanti Ada Is Disjoined Return Whether Two Sets Have Intersection Or Not Subset Return Where Another Set Contains Set Yang Ditanyakan Atau Tidak Dan Seterusnya Oke Untuk Membuang Elemen Dari Set Ada Tiga Method Ada Remove Ada Discard Ada Pop Kalau Pakai Del Anda Menghapus Seluruh Set Nah Kalau Pop Anda Menghapus Last Elemen Di Dalam Set Ada Ini Contohnya Yang Di Kanan Ini Yang Di Kanan Ini Anggota Set Ini Kiwi Lemon Mango Orange My Fruit Sama Dengan Kita Pop Dari Set Fruit Ini Berarti Yang Orange Yang Dihilangkan Sehingga Kalau Diprint Lemon Mango Kiwi Sedangkan My Fruit Karena Dia Hanya Satu Data Maka Dia Bukan Lagi Set Tapi Menjadi String Orange Oke Remove Dan Discard Kalau Dilihat Hasilnya Sama Ini Jadi Fruits Kiwi Lemon Mango Orange Ini Saya Remove Yang Kiwi Saya Print Hasilnya Tinggal Orange Lemon Mango Nanti Kalau Saya Discard Mango Hasilnya Tinggal Orange Lemon Dengan Kata Lain Ini Seandainya Saya Ganti Remove Efeknya Sama Kan Efeknya Sama Lalu Apa Bedanya Untuk Tau Bedanya Saya Minta Anda Coba Saya Minta Anda Coba Saya Kasih Waktu Untuk Mencoba Ketika Anda Mengetikan Remove Termasuk Nanti Coba Untuk Discard Masukkan Nama Buah Atau Nama Apapun String Apapun Yang Tidak Ada Di Sini Jadi Misalnya Ini Remove Anda Dalam Kurung Avocado Anda Lihat Hasilnya Nanti Dengan Cara Yang Sama Anda Lihat Juga Fruits Discard Avocado Anda Run Juga Coba Jadi Ini Sambil Saya Post Recording Saya Minta Anda Coba Supaya Anda Sempat Praktikum Jadi Kalau Pakai Remove Kalau Yang Anda Remove Tidak Ada Di Sini Maka Dia Muncul Error Message Sementara Kalau Pakai Discard Ya Pokoknya Tidak Ketemu Yang Harus Discard Tapi Dia Tidak Error Dia Masih Bisa Lanjut Prosesnya Itu Bedanya Antara Remove Dan Discard Oke Menggabungkan Dua set Bisa Menggunakan Union Bisa Menggunakan Update Masing-masing Cara Pakainya Kalau Anda Pakai Union Jadi Ceritanya Kayak Gini Fruits 3 Sama Dengan Fruits 1 Union Fruits 2 Cuma Ada Yang Ditulis Di Dalam Kurung Karena Union Ini Method Jadi Kalau Method Dia Selalu Ada Dalam Kurung Dalam Kurung Ini Bisa Sesuatu Yang Diperlukan Untuk Prosesnya Itu Atau Kalau Tidak Diperlukan Tetap Harus Ditulis Dalam Kondisi Kosong Update Ini Juga Method Jadi Fruits 1 Update Fruits 2 Yang Perlu Anda Perhatikan Adalah Kalau Union Satu Anda Satu Satu Yang Baru Jadi Di Sini Fruits 3 Ini Berarti Dia Adalah Set Yang Baru Sementara Yang Bawah Ini Kalau Pakai Update Maka Yang Fruits 2 Atau Set Yang Kedua Ditambahkan Kedalam Set Yang Pertama Itu Bedanya Jadi Kalau Pakai Union Anda Butuh Set Yang Baru Kalau Anda Pakai Update Anda Tidak Butuh Set Yang Baru Tapi Set Yang Kedua Ditambahkan Ke Set Yang Pertama Tergantung Pertama Kedua Tergantung Mana Yang Anda Tulis Di Depan Mana Yang Di Belakang Oke Ini Struktur Data Yang Terakhir Dan Sebetulnya Termasuk Yang Rumit Ini ya Diksineri Relatif Lebih rumit Dibandingkan Yang Lain Sifatnya Dia Unordered Tapi Tetap Ada Index Jadi Boleh Anda Masukkan Dengan Urutan Yang Sembarang Tapi Dia Akan Tetap Di Index Dan Mutable Jadi Dia Isinya Bisa Diubah Ditulis Dalam Curly Brackets Biasanya Nulisnya Seperti Ini Jadi Tidak Disambung Karena Di Dalamnya Bisa Terdiri Dari Beberapa Item Jadi Itemnya Ini Apa Nanti Ada Yang Disebut Sebagai Key Ada Yang Disebut Sebagai Value Jadi Disini Untuk Yang Item Yang Pertama Key Ini Name Value Apple Yang Kedua Itemnya Adalah Price Per Kilogram Value Adalah Angkanya Jadi Ini Seringkali Bagi Pemula Ketika Belajar Pertama Kali Diksineri Itu Bingung Membedakan Karena Sekarang Bukan Hanya Ada Anggota Contohnya Kalau Ini Tadi Set Pokoknya Ada Anggotanya Empat Udah Sekarang Dia Ada Ada Key Ada Value Jadi Contohnya Kalau Di Print Semua Yang Di Atas Ini Muncul Name Apple Price Per Kilogram Sama Dengan 35 000 Anda Tentu Juga Bisa Nambah Key Dan Value Yang Lain Oke Kalau Kalau Kita Mau Loop Sepanjang Diksineri Ini Ada Beberapa Method Values Item Kalau Pakai Values Kita Bisa Melihat Atau Mendapatkan Value Dari Diksineri Valuenya Yang Kita Yang Kita Tampilkan Jadi Contohnya Ini Contohnya Yang Kanan Ini Fruit Sama Dengan Ada Keynya Name Ada Valuenya Apple Ada Keynya Price Per Kilogram Valuenya Harganya Ini Kemudian Kalau Kita Tulis Seperti Ini For E In Fruit Titik Values Jadi Metodnya Kita Tulis Disini Print E Maka E Nanti Akan Menampilkan Value Dari Semua Diksineri Jadi Apple Sama 35 Ribunya Ini Valuenya Ini Yang Ditampilkan Kalau Anda Pakai Item Kalau Anda Pakai Item Maka Yang Ditampilkan Adalah Dan Anda Nulisnya Kalau Pakai Item Harus Sepasang Ini Kadang-kadang Ada Yang Pakai IJ Tapi Lebih Sering Nanti Kita Anda Mungkin Membiasakan Pakai K K K V Supaya Bisa Gampang Ingatnya Mana Yang Key Mana Yang Value Key Yang Di Depan Yang Di Belakang Jadi In Fruit Item Kita Apa Nanti Ditampilkan Semua Pasangan Ini Name Apple Price Perilogam 35 Ribu Ini Ditampilkan Semua Key Dan Value Yang Disini Tadi For E In Fruit Print Print Perhatikan Yang Diprint Apanya Key Jadi Kalau Ini I In Fruit Ini I Ini Nanti Iterator Yang Berpindah Pindah Di Key Name Price Per Kilogram Kalau Anda Mau Tampilkan Value Dengan For Ini Tapi Tidak Pake Method Value Anda Bisa Tampilkannya Seperti Ini For E In Fruit Print Print Fruit Ke E Jadi Hasilnya Kan Ini Kan Hasilnya Yang Di Di Apa Bawah Ini Sama Dengan Hasilnya Yang Disini Ya Jadi Sama-sama Ini Adalah Yang Ditampilkan Adalah Key Sedangkan Yang Di Apa Maaf Yang Ditampilkan Adalah Value Sedangkan Kalau Yang Disini Ini Yang Ditampilkan Adalah I Jadi Kalau Kita Hanya Tuliskan I Ini Aja Maka Yang Ditampilkan Adalah Key Nah Dari Empat Macam Collection Ini Kita Bisa Menggabung Gabungkan List Di Dalam List List Di Dalam Tappel Set Di Dalam List Set Di Dalam List Yang Lumayan Sering Itu Nanti Adalah Diksineri Di Dalam List Jadi Ini Contohnya Ini Jadi Kalau Kita Lihat Ini Pertama Kita Create Dulu Fruit Menjadi Sebuah List Ada List Yang Namanya Fruit Kemudian Ini Plural Kita Pakai Plural Di Sini Untuk Menunjukkan List Kemudian Fruit Ini Kita Set Menjadi Diksineri Jadi Kita Punya Diksineri Fruit Kita Buat Dulu Yang Komponen Yang Satu Name Apple Price Per Kilogram 35.000 Setelah Itu Kita Append Append Diksineri Fruit Perhatikan Jadi Append Diksineri Fruit Kedalam List Fruits Jadi Append Diksineri Fruit Yang Singular Itu Kedalam List Fruits Yang Plural Jadi Sampai Sini Kalau Ini Seandainya Kita Print Print Fruit Maka Fruit Itu Nanti Akan Menampilkan Isinya Satu Diksineri Ini Name Apple Dan Price Per Kilogram Kalau Setelah Itu Kita Tambah Lagi Kita Tambah Lagi Ada Fruit Yang Lain Key Name Valuenya Banana Key Price Per Kilogram Harganya Rp20.000 Terus Kita Append Lagi Jadi Anda Lihat Hasilnya Kalau kita Print Fruit Sekarang Dia Isinya Dua Diksineri Jadi Perhatikan Ini Kurung Siku Di Depan Sama Di Akhir Menunjukkan Bahwa Ini Sebetulnya Adalah Sebuah List Betul List Ini Terdiri Isinya Dari Dua Diksineri Diksineri Buah Yang Pertama Name Apple Dan Price Per Kilogram Komponen Yang Kedua Name Banana Price Per Kilogram 20.000 Jadi Kalau Anda Hanya Mau Menampilkan Fruits Index Ke Nol Berarti Yang Pertama Ini Ini Hasilnya Nah Tadi Tidak Sempat Kita Singgung Ini Ada Satu Method Juga Yang Namanya Get Atau Kelewatan Tadi Belum Ada Memang Di Sini Jadi Get Ini Salah Satu Method Yang Kita Bisa Pakai Untuk Mendapatkan Value Dari Sebuah Key Yang Kita Spesifikasikan Disini Jadi Maksudnya Gini Print Fruits Kesatu Jadi Artinya Dari List Ini Kemudian Yang Index Kesatu Yaitu Yang Banana Ini Kemudian Tampilkan Value Dari Key Yang Namanya Name Jadi Return The Value Of The Specified Key Jadi Key Yang Kita Specified Di Dalam Method Get Ini Kemudian Yang Kita Minta Untuk Ditampilkan Adalah Key Name Value Apa Jadi Nanti Disini Munculnya Banana Ini Gitu Ya Jadi Silahkan Kalau Anda Mau Coba-coba Anda Ngetik Ini Kita Misalnya Anda Mau Coba-coba Disini Ini Jadi Disini Sampai Disini Kalau Fruit Ini Anda Append Kemudian Misalkan Anda Mau Print Nanti Nanti Di bawahnya Ini Ini Setelah Anda Append Yang Kedua Oh Ini Sudah Ada Ini Saya Matikan Aja Biar Nggak Ganggu Lihat Jadi Jadi Pada 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 Waktu Anda Append Pertama Dia Munculnya Ini Data Yang Pertama Nanti Anda Input Lagi Data Kedua Anda Print Maka Ditampilkan Tengkap Dua Diksineri Jadi Anda Bisa Membayangkan Ini Sebagai Satu Diksineri Ini Sebagai Satu Record Kalau Di database Ada Yang Disebut Record Ada Yang Disebut Field Jadi Maksudnya Record Dan Field Itu Kalau Di Dalam Database Misalnya Ini Mahasiswa Ada Satu Mahasiswa Itu Berarti Itu Satu Record Tapi Data-data Dari Satu Mahasiswa Itu Itu Menjadi Field-nya Jadi Misalnya Nama Ini Field-nya Nama NRP Field Kedua Apa Lagi IPK Field Ketiga Jadi Data Dari Tiap Mahasiswa Itu Adalah Field-nya Sedangkan Data Per Mahasiswanya Itu Sendiri Adalah Record-nya Jadi Kita Bisa Melihat Ini Adalah Sebuah Record Ini Adalah Sebuah Record Di Dalam Record Itu Ada Field Nama Ada Datanya Ada Field Price Ada Datanya Begitu Jadi Kita Bisa Memandang Ini Memandang Kombinasi Dari Diksineri Dan List Ini Seperti Sampai Sampai Sini Ada Pertanyaan Kalau Nambah Data Simple Jadi Contohnya Ini Penambahan Data Kedalam Diksineri Itu Dilakukan Dengan Cara Meng Create Sebuah Key Yang Baru Kemudian Kita Beri Dia Sebuah Nilai Jadi Asalnya Cuman Name Apa Cuman Diksinerinya Name Apple Dan Price-nya Kemudian Kita Tambah Key Color Value-nya Red Jadi Nanti Tambahnya Seperti Ini Ini Kalau Sampai Diperlukan Nambah Di Tengah-tengah Proses Karena Tentunya Kalau Anda Sudah Tahu Bahwa Memang Dia Terdiri Dari Tiga Field Name Price Dan Color Berarti Ini Nambahnya Tentunya Tidak Disini Langsung Aja Ditambahkan Di Dalam Konstruksi Diksinerinya Ini Sebagai Field Yang Ketiga Oke Sekarang Menghapus Elemen Menghapus Elemen Dari Diksineri Bisa Pakai Pop Bisa Juga Pakai Del Sama Seperti List Tadi Del Ini Tapi Dia Adalah Sebuah Keyword Jadi Dia Bukan Method Kalau Method Ada Kurungnya Ini Round Round Bracket Ini Jadi Contohnya Ini Kita Sudah Set Di Sinerinya Ada Tiga Field Name Price Per Kilogram Dan Color Jadi Seperti Tadi Cuma Kita Masukkan Sekarang Kita Pop Key Yang Color Jadi Ingat Yang Dimasukkan Di Dalam Kurungnya Itu Adalah Key Karena Dia Bilangnya Ini Remove Item With Specified Key Name Jadi Disini Pop Ini Remove Element Atau Item With Specified Key Jadi Yang Kita Masukkan Adalah Key Nya Disini Maka Field Yang Ketiga Ini Akan Dihapus Akan Dihilangkan Selanda Print Colour Nya Tidak Ada Lagi Kalau Del Fungsinya Sama Tapi Dia Bisa Menghapus Diksineri Kita coba Fungsinya Sama Jadi Ini Bukan Menghapus Diksineri Keseluruhan Diksineri Jadi Maksudnya Gini Kalau Anda Hanya Mau Menghapus Key Color Anda Bisa Lakukan Seperti Ini Tapi Kalau Anda Tidak Kasih Dia Bisa Menghapus Keseluruhan Diksineri Kita Coba Lihat Di Jupiternya Ada Contoh Yang Del Nah Ini Jadi Kalau Anda Lihat Di Sini Sampai Disini Kalau Anda Del Ini Kalau Saya Matikan Tidak Masalah Tapi Sudah Tidak Ada Lagi Fruit Itu Jadi Menghapus Keseluruhan Diksineri Completely Jadi Diksineri Fruit Ini Sudah Hilang Sehingga Kalau Ini Anda Tampilkan Fruit Ini Dia Muncul Error Karena Name Fruit Not Defined Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Kita Hapus Tadi Jadi Itu Yang Dimaksud Di Contoh Ini Ini Kayaknya Di Sini Belum Saya Edit Ini Tampilan Di Bawah Ini Sebetulnya Kalau Ini Ini Sebetulnya Tidak Masalah Juga Jadi Ini Kalau Anda Tulis Fruit Yang Key Yang Color Ini 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 Bisa 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 Seperti Ini Jadi Artinya Dia Fungsinya Sama Seperti Pop Dalam Contoh Ini Dia Berfungsi Sama Seperti Pop Tapi Kalau Anda Hilangkan Key Nya Di Sini Maka Dia Akan Menghapus Keseluruhan Dictionary Maksudnya Gitu Jadi Kalau Anda Masukkan Key Nya Maka Hanya Key Itu Yang Hilang Tapi Kalau Anda Tidak Masukkan Key Nya Terakhir Bagaimana Meng-copy Satu Dictionary Menjadi Dictionary Yang Lain Ya Oke Pakai Method Copy Copy Method Atau Pakai Function Dict Sama Seperti Tadi Untuk List Kalau Tadi Method Copy Ini Juga Bisa Dipakai Untuk List Dan Function Untuk List Pakai Function List List Kurung Buka Kurung Tutup Round bracket Jadi Sama Seperti Tadi Ini Kalau Grocery Kita Copy Dari Fruit Ini Maka Fruit Dan Grocery Ini Menjadi Dua Dictionary Yang Berbeda Sama Seperti Tadi Anda Tidak Bisa Copy Hanya Dengan Menuliskan Grocery Sama Dengan Fruit Ingat Anda Tidak Bisa Menuliskan Grocery Sama Dengan Fruit Kalau Anda Menuliskan Grocery Sama Dengan Fruit Maka Grocery Itu Hanya Menjadi Reference Baru Dari Dictionary Fruit Yang Sudah Ada Kalau Anda Ubah Sesuatu Di Grocery Maka Fruit Nya Juga Akan Berubah Jadi Kalau Anda Mau Copy Yang Benar Copy Dengan Cara Ini Dengan Metod Ini Atau Dengan Function Dict Jadi Disini Grocery Dan Shopping List Ini Dia Ter-create Sebagai Dua Dictionary Yang Baru Yang Mana Kalau Anda Nanti Setelah Ini Anda Ubah Grocery Anda Tambah Key Shopping List Anda Tambah Key Fruit Tidak Akan Berubah Sama Seperti List Tadi Kita Coba Lihat Kita Praktikan Disini Jadi Ini Sekarang Misalkan Kita Tambah Grocery Ini Setelah Kita Jadikan Ini Kemudian Kalau Mau Kita Tambah Apple 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 Colour Kita Kasih Warna Merah Misalnya Setelah Itu Kita Print Grocery Kita Coba Dia Nambahkan Tapi Kalau Kita Print Dictionary Awalnya Fruit Ini Ijin Dulu Jadi Grocery Berubah Fruit Tidak Berubah Karena Sekarang Kita Pada Waktu Kita Buat Dengan Perintah Ini Kita Meng-create Satu Dictionary Yang Baru Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Saya Pause Dulu Jadi Untuk Bagian Terakhir Praktikum Kita Nah Anda Akan Lihat Satu Code Yang Panjang Di Bawah Ini Untuk Membentuk Histogram Jadi Nama File Jupiternya Saya Creating Histogram Creating Histogram Dari Apa Tadi Saya Bilang Anda Sudah Harus Download Dua File Ini Mbox Titik Mbox Titik Txt Atau Mbox Short Tulang Jadi Ini Supaya Kita Tahu Kita Mau Mengolah Data Apa Jadi Anda Perlu Tahu Dulu Isinya Dari File Yang Kita Olah Ini Jadi Yang Mbox Itu Tadi Datanya Banyak Yang Mbox Short Ini Dipadatkan Bukan Dipadatkan Dipotong Jadi Hanya Sedikit Saja Kalau Anda Lihat Dari Bite Size Tadi Beda Jauh Tapi Isinya Mirip Jadi Yang Kita Lakukan Disini Adalah Pertama Anda Perlu Tahu Dulu Ini Apa Jadi Kalau Anda Lihat Ini Ini Headernya Email Tanpa Body Email Jadi Dari Siapa Email Ini Dikirim Hari Apa Tanggal Berapa Jam Berapa Tahun Berapa Di Email Dan Seterusnya Kebawah Ini Sampai Selesai Ini Selesai Satu Header Ini Satu Email Di Atas Satu Email Kalau Anda Tidak Pernah Bukai Header Email Mungkin Anda Baru Tahu Sekarang Ternyata Header Email Itu Panjang Ya Memang Panjang Jadi Karena Email Itu Dikirim Dari Amerika Kesini Tidak Langsung Masuk Kesini Pindah Pindah Dari Satu Router Ke Router Yang Lain Ini Kalau Kita Lihat Email Yang Kedua Sama Ini Dimulai Dari Header Dulu From Ini Yang Kirim Email Kemudian Hari Tanggal Jam Dan Seterusnya Yang Yang Kita Lakukan Nanti Adalah Kita Mau Membuat Histogram Dari Jam Penerimaan Email Jadi Ini Ada Email Yang Diterima Jam 9 Ada Email Yang Diterima Jam 6 Sore Ada Email Yang Diterima Jam Mana Lagi Tadi Ini Sudah Ini Jam 6 Sore Ada Yang Diterima Jam 4 Sore Jadi Kalau Kita Bikin Histogram Yang Diterima Jam 8 Berapa Jam 9 Berapa Jam 10 Berapa Terus Kemudian Kita Tally Kita Bikin Histogram Itu yang Yang kita Lakukan Tadi Sudah Saya Singgung Juga Bahwa Saya Bisa Mengubah Variasi Soal Nanti Misalnya Saya Tidak Mau Melakukan Tally Tally Membuat Histogram Dari Jam Saya Pakai Hari Gampang Variasinya Bisa Saya Buat Seperti Kalau Kita Lihat Header Email Ini Ada Begini Banyak Saya Bisa Buat Satu Soal Yang Spesifik Untuk 22 Mahasiswa Di Kelas Ini Jadi Satu Saya Misalkan Saya Oke Bikin Histogram Untuk Hari Penerimaan Email Yang Satu Bikin Histogram Lagi Untuk Domain Karena Ada Yang Domain Edu Ada Yang Domain Apa Lagi Ini Edu Contohnya Yang Bawah Nanti Misalnya Ini Edu Edu Ini Kayaknya Banyak Ini Edu Lagi Jadi Nanti Kalau Di Tally Histogram Edu Ada Berapa Histogram Apa Lagi Ini Kebawah Ini Banyak Yang Edu Tapi Di Atas Tadi Ada Contoh Yang Pertama Ini Ini Bukan Edu Ini Negara Sambia Jadi Gitu Itu Yang Akan Kita Pelajari Sekarang Kita Masuk Ke Coding Di Sini Baris Demi Baris Saya Jelaskan Saya Sudah Punya Yang Sudah Versi Jadinya Contoh Histogram Ini Jadi Kalau Ini Jam 00 Ada 23 Data 01 Ada 10 Ini Pakai Mbox Yang Tidak Pakai Short Jadi Filenya Agak Banyak Kalau Anda Sampai Pakai Mbox TXT Ini Bermasalah Anda Ganti saja Pakai Yang Mbox Short Oke Baris Pertama Empat Baris Pertama Ini Saya Kopikan Dulu Supaya Kelihatan Dampaknya Kelihatan Efeknya Jadi Disini Pertama Saya Pakai Input Enter Nama File Ini Sudah Anda Pelajari Input Terus Nanti Enter Nama File Masuk Input Sebagai String Betul Ya Masuk Sebagai String Nah Dikasih If Disini If Panjang Dari String Nama Ini Kurang Dari Satu Maka Set Default Nama Sama Dengan Mbox .txt Ya Ini Kalau Di Run Hasilnya Gini Nah Enter File Kalau Anda Nggak Nisi Apa-apa Anda Enter Aja Ya Selesai Maka Nanti Kalau Kita Kasih Name Named Apa Jadinya Name Ya Maka Default Name Named Adalah Mbox .txt Paham Ya Kecuali Anda Mau Masukkan Wah Saya Nggak Mau Mbox Saya Mau Pakai Yang Mbox Short Aja Ya Masukkan Gini Maka Name Apa File Named Jadi Ini Trick Aja Teknik Aja Supaya Pada Waktu Anda Coding Pertama Kali Itu Tidak Tiap Kaliran Kan Masih Ngetes Ngetes Jadi Tidak Tiap Kaliran Salah Sudah Kadung Ngetik Mbox TXT Kan Capek Panjang Nulis Nulis Mbox Ini Panjang Jadi Dikasih Default Dulu Alternatif Lain Yang Lebih Gampang Alternatif Yang Lebih Gampang Sebetulnya Nggak Usah Gini Jadi Ini Matikan Matikan Langsung Aja Anda Bikin Gini Tidak Salah Juga Gini Aja Ini Juga Bisa Sama Aja Hasilnya Jadi Anda Run Maka Name Nya Ini Mbox TXT Kalau Anda Rasanya Mau Pakai Yang Short Ini Hard Coding Hard Coding Supaya Membantu Mempercepat Proses Yang mana Mau Anda Pakai Silahkan Ini Sebenarnya Ditunjukkan If Then Ini Supaya Anda Punya Gambaran Kalau Kita Mau Pakai Cara Input Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Cara Seperti Ini Jadi Empat Baris Itu Kemudian Kita Butuh Ada Tiga List Saya Kopikan Dulu Nanti Masing-masing Dipakai Sebagai Apa Itu Pada Saat Dia Dibutuhkan Saya Jelaskan Jadi Saya Butuh List Untuk Mencatat Jam Saya Butuh List Untuk Mencatat Digit Saya Butuh List Untuk Mencatat Maaf Ini Pertama Mencatat Waktu Yang Kedua Mencatat Digit Yang Ketiga Mencatat Jam Ini Nanti Yang Kita Butuhkan Ini Dari List Hour Ini Yang Nanti Kita Buat Histogram Oke Sekarang Satu Seri Code Yang Disini Begitu Kita Setelah Kita Inputkan Nama File Kalau Nanti Kita Enter Nama File Nanti Jadi Mbox CTXT Kemudian Kita Pindahkan Ke Variable FH File FH itu Biasanya Disingkat File Handler Handler FH Mau Anda Kasih Nama Lain Tidak Masalah Cuma Nama Nama Sebetulnya Jadi Name Atau File Mbox CTXT Ini Akan Dibuka Oleh Variable FH Ini Melalui Function Method Open Ini Dibuka Menjadi FH Sekarang Kita Masukkan Disini For Line In FH Jadi Tiap Baris Di Dalam FH Kalau Ini Anda Mau Lihat Isinya Apa Ini Saya Matikan Semua Ini Print Line Supaya Anda Tahu Isinya Apa Jadi Line Ini Iterator Dari FH Ini Kalau Kita Run Enter Ini Hasilnya Jadi Satu Line Demi Satu Line Demi Satu Line Dari Yang Tadi Anda Lihat Dari File Mbox CTXT Itu Supaya Saya Enggak Enter Enter Saya Jadikan Gini Aja Di Bawahnya Sudah Ada Kopinya Jadi Bisa Di Kopi Dari Bawah Kalau Misalkan Ada Diperlukan Biar Gampang Ini Saya Buat Seperti Gini Jadi Ini Adalah Line Demi Line Jadi Ini Line Demi Line Dari Variable FH Jadi Ini Diprint Ini Diprint Line Kedua Line Ketiga Oke Sekarang Saya Mau Ngambil Karena Yang kita Butuhkan Tadi katanya Histogramnya Hanya Mau Dari Jam Diterimanya Email Ini Lebih Spesifik Sebetulnya Saya Hanya Mau Ini Saya Hanya Mau Angka Ini Jelas Saya Tidak Mau Yang Lain Lain Ini Nah Angka Ini Kalau Anda Lihat Itu Ada Pada Line Yang Di Depannya Selalu Didalui Dari Dengan Kata From Yang Lain Enggak Ada Ini Ini Ada Jam Juga Tapi Ini Bukan Jam Diterima Email Ini Dia Pindah-pindah Dari Satu Router Ter Router 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 Masuk Di Mailbox Ini Jadi Saya Butuh Ini Saya Kasih Sekarang Saya Kasih Ini Nah Ini Sudah Anda Pelajari Minggu Lalu Di Sini Ada Sebuah Ada Apa Function String String Operation Kita Tidak Sempat Bahas Mengenai String Tapi Tidak Banyak Tidak Rumit Jadi Saya Sisip-sisipkan Aja Disini Jadi Function Starts With Sebenarnya Kalau Dibaca Ini Sederhana Kalau Line Itu Tidak Dimulai Dengan Kata From Maka Saya Minta Untuk Continue Jadi Kalau Baca Ini Kalau Dia Tidak Dimulai Dengan Kata From Continue Kalau Dimulai Dengan Kata From Misalnya Ini Kalau Dimulai Dengan Kata From Kita Printline Kita Pindah Tapi Tidak Boleh Kita Taruh Di bawah Kita Harus Kasih Else Kalau Di bawah Itu Kan Kalau Ini Kita Pasang Langsung Printline Gini Beda Dengan Kalau Kita Kasih Else Kalau Ini Nanti Pasti Dieksekusi Jadi Kalau Kita Kasih Else Supaya Pilihannya Ini Jadi Kalau Tidak Dimulai Dari Kata From Continue Skip Bukan Break Masih ingat Bedanya Continue Dengan Break Kalau Break Dia Keluar Dari Keseluruhan Loop Kalau Continue Dia Tetap Melanjutkan Ke Bawahnya Ini Jadi Kalau Kita Run Bersihkan Sekarang Tinggal From From Semua Ini Yang Header Yang Di Bawah Bawahnya Enggak Penting Enggak Penting Sudah Hilang Semua Tinggal Dari Pengirim Jadi Ini Fungsi Dari Perintah Ini If Not Line Start With From Continue Else Ini Oke Else Saya Enggak Perlu Ini Sebetulnya Saya Enggak Perlu Saya Hanya Mau Supaya Dia Ngelewati Baris Baris Yang Tidak Dimulai Dari From Enggak Usah Diprint Sampai Sini Ada Pertanyaan Sekarang Satu Per Satu Ini Satu Per Satu Ini Sekarang Apa Ini Strip Ini Sebetulnya Juga Enggak Enggak Perlu Ini 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 Function Atau Method Strip Ini Kita Pakai Untuk Menghilangkan White Space Jadi ada Tiga macam Strip Ada L Strip Ada Strip Begini Aja Ada R Strip R Strip Ini Tujuannya Kita Mau Menghilangkan White Space Di Tiap Baris Di Paling Kanan Jadi Kalau Ada Enter Itu Pasti Ada White Space Di Sini Jadi Kita Strip Dulu Supaya Baris Baris Kosong Ini Juga Hilang Jadi Kalau Ini Kita Atau Kalau Ini Kita Tulis Gini Tadi Strip Sama Dengan Terus Kemudian Kita Print Nah Sekarang Baris Putihnya Hilang Jadi Kita Filter Satu Per Satu Kita Filter Satu Per Satu Kalau Anda Tadi Tidak Butuh Print Ini Tidak Usah Dimasukkan Jadi Variable Tidak Masalah Ini Gini Sama Hasilnya Cukup Tapi Kalau Tadi Anda Butuh Print Untuk Melihat Ini Apa Bedanya Di Airstrip Dengan Tidak Di Airstrip Tadi Bedanya Kalau Tidak Di Airstrip Ada Satu Baris Kosong Karena Itu Ada Enter Dari File Aslinya Jadi Kita Strip Supaya Ini Sekarang Tinggal Baris Demi Baris Demi Baris Demi Baris Kita Lanjutkan Habis Di Strip Di Split Split Ini Artinya Pada Tiap Baris Kita Split Berdasarkan Karakter Tertentu Kalau Karakter Tertentunya Ini Tidak Ditulis Jadi Kalau Karakter Tertentunya Ini Bisa Ditulis Di Dalam Ini Kalau Saya Mau Split Berdasarkan Karakter Titik Dua Dan Nanti Begitu Menemu Titik Dua Oh Displit Nanti Ini Dipindah Ini Bukan Dipindah Ini Dianggap Sebagai Satu Data Ini Data Berikutnya Ini Data Berikutnya Karena Diminta Untuk Displit Berdasarkan Karakter Titik Dua Ini Kalau Ini Nggak Ditulis Maka Yang Displit Adalah Berdasarkan Karakter Spasi Jadi Ini Nanti From Ini Menjadi Satu Data Stephen Mark Ward Satu Data Ada Spasi Ini Data Berikutnya Ini Data Berikutnya Kemudian Data Berikutnya Dan Seterusnya Hasilnya Split Apa Mau Lihat Coba Hasilnya Split Hasilnya Ini Adalah List Nah Ini Hasilnya Jadi Setelah Anda Split Hasilnya Ini Adalah String Pertama Dari List Pertama Ini String Keduanya String Ketiga String Keempat String Kelima String Keenam String Ketujuh Paham Nah Kalau Anda Mau Ambil Sekarang Ini Mulai Kita Filter Lagi Tadi Header-header Yang Tidak Dimulai Dengan From Itu Anda Buang Whitespace Anda Buang Pakai Rstrip Sekarang Anda Mau Buang Semua Yang Lain Ini Kecuali Ini Jadi Saya Pakai Apa Ini Sepertinya Saya Hilangkan Saya Tidak Pakai Saya Pakai Sekarang Ini Nah List Timenya Ini Saya Pakai Sekarang Saya Append Split Element Ke Lima Kok Tau Kelima Ya Kebetulan Aja Memang Kalau Headernya Email Itu Selalu Karena Ini Sama Jadi Kata From Pengirimnya Hari Bulan Tanggal Waktu Tahun Kebetulan Semua Sama Kadang-kadang Yang Tidak Sama Contohnya Ini Contohnya Nanti Kalau Misalkan Anda Mau Pakai Domain Domain Ada Yang Macem-macem Ada Yang Cuma Dua Kayak Gini Pumih Edu Ada Yang Media Berkeley Edu Itu Tadi Yang Ide Mengenai Index Minus Satu Itu Yang Penting Kalau Anda Mau Ngambil Domain Yang Belakang Anda Berarti Pakai Index Minus Satu Kalau Ini Kebetulan Sama Seperti Ini Maka Anda Aman Untuk Ngambil Hitung Dari Yang Depan Mau Hitung Dari Yang Belakang Tidak Masalah Juga Berarti Ini Kalau Saya Ganti Minus 2 Hasilnya Sama Ini Karena Minus 1 Itu Tahun Minus 2 Itu Ini Kan Kalau Saya Tulis 5 Di Sini Saya Ngitung Dari Depan Berarti 0 1 2 3 4 5 Jadi Di Sini Sampai Sini Bisa Bayangkan Enggak Kalau Ini Saya Gini Hasilnya Apa Ini Cek Benar Enggak Harusnya Ini Semua Nanti Akan Hilang Kecuali Data Jam Waduh Error Kalau Pake Mbox Ini Sebentar File Dianggap Kegedean Ini Oke Jadi Perhatikan Ini Jam Tapi Karena Anda Nge-print Ini Tiap Kali Habis Di Append Satu Data Anda Print Jadi Data Yang Lama Kelihatan Lagi Masuk Ke For Berikutnya Data Yang Lama Yang Sudah Diprint Ini Kelihatan Lagi Karena Di Append Dengan Data Yang Baru Sampai Terakhir List Yang Terakhir Yang Mana Akhir Akhir Yang Terakhir Yang Ini Jadi Ada Satu Dua Tiga Jumlah Data Ini Yang Isinya Cuma Jam Tok Paham Ya Sekarang Dengan Logika Yang Sama Anda Sudah Tahu Caranya Ngambil Data Sekarang Saya Mau Ngambil Ini Ini Aja Sekarang Anda Mau Ngambil Ini Aja Yang Menit Sama Detiknya Tidak Mau Berarti Berarti Ini Saya Lanjutkan Dengan Yang Di Bawah Ini Saya Lanjutkan Sekarang Dari Variable Time Ini Saya Split Di Sini Jadi Ini Enggak Perlu Berarti Misalnya Ya Oke Nah Sekarang Dari Data Time 9 14 16 Saya Split Saya Split Saya Masukkan Ke List Hour DG Yang Ke 0 Ini Mungkin Lebih Gampang Ya Jadi For X In Time Jadi Time Itu Adalah List Ini X Itu Adalah Iterator Data Ke 0 Itu Ini Time 0 Itu Ini Time 1 Itu Ini Time 2 Itu Ini Tapi Saya Split X Itu Berdasarkan Tanda Titik 2 Itu Dan Kemudian Nanti Saya Ambil DG Yang Ke 0 DG Ini Sendiri Adalah Sebuah List DG Yang Ke 0 Yaitu Jam Ini Saya Masukkan Ke List Hour Sehingga Di Sini Nanti Kalau Saya Sudah Proses Ini Sudah Selesai Saya Coba Print Hour Anda Lihat Ini Dari Time Ini Sekarang Saya Sudah Bisa Ambil Hour Di Sini 9 18 16 15 15 Dan Seterusnya Jadi Jamnya Sudah Dapat Sekarang Tugas Kita Berikutnya Adalah Membuat Histogram Bikin Histogram Pertama Saya Create Sebuah Dictionary Yang Saya Kasih Nama Counts Ya Saya Kasih Nama Counts Kemudian Saya Pakai Loop For For Y In Hour Ingat Hour Itu Apa Hour Itu List Yang Isinya Kumpulan Jam Ini Ya Y Ini Iterator Ini Saya Masukkan If Di Sini Dengan Gabungan Operator Not In Ya If Y Not In Counts Jadi Artinya Apa Maksudnya Dia akan Baca Gini Dia akan Baca Key Kalau Y Ini Masuk Ke Data Pertama Sudah Ada Belum Key 09 Di Apakah Sudah Ada Key Ini Di Dalam Dictionary Count Kalau Belum Ada Maka Kita Create Pertama Kali Value Ya Count Untuk Y Ini Sama Dengan 1 Tapi Atau Kalau Dia Sudah Ada Maka Count Y Kita Tambahkan Dengan 1 Ya Jadi Itu Yang Kita Lakukan Di Tahapan Ini Jadi Sekali Lagi For Y In Hour Hour Itu Adalah List Ini Y Ini Berarti Iterator Dia Pindah Pindah Dari 9 18 16 Itu Pertama Dia akan Lihat Y 9 9 Sudah Ada Belum Di Dictionary Count Sebagai Key Kalau Belum Ada Not In Kalau Belum Ada Maka Saya Akan Create Value Pertama Untuk Key 9 Dengan Nilai 1 Kalau Dia sudah Ada Tinggal Kita Jumlahkan Tambahkan Lagi 1 Jadi Ini Dengan Cara Ini Kita Bisa Mendapatkan Dictionary Ini Hasilnya Kita Print Aja Account Setelah Selesai Ini Ini Ganggu Kita Off Kan dulu Biar Enggak Ganggu Ada print Dimana Ini Yang Masih Kelihatan Oke Ini Jadi Sekarang Dictionary Account Ketika Saya Print Hasilnya Ini Key 9 Ada 166 Data Key 18 Ada 58 Data Kalau Anda Pakai Mbox Short Hasilnya Akan Lebih Sedikit Dari Ini Ini Saya Pakai Yang Tanpa Short Jadi Dictionary Account Itu Ini Sampai Sini Sampai Print Ini Kita Dapatkan Ini Sekarang Kalau kita Mau Bentuk Dia Dalam Bentuk Instagram Saya Pakai Tadi Di Contoh Ada Item Method Item Anda Cek Lagi Di Slide Method Item 4 Key Value In Dan Saya Minta Disort Saya Enggak Cuma 4 key Value In Count Item Jadi Ini Kalau Enggak Disort Kayak Gini Sudah Cukup Sebetulnya Cuma Jadinya Histogram Anda Ini Aca-acaan Enggak Disort Nanti Dia Muncul Berdasarkan Mana Yang Pertama Kali Jadi Ini Coba Kalau Kita Run Dia Muncul Berdasarkan Ini 9 Muncul Pertama Kali Jadi Tulis 16 18 Muncul Kedua Ditulis 58 Jadi Supaya Ini Urut Ini Kita Tambah Satu Function Lagi Short Kemudian Tinggal Print Key Value Anda Dapat Ini Sehingga Ini Kita Jadi Ini Histogram Dari Dari Sini Anda Tahu Distribusi Jam Pengiriman Email Nah Nah Sebetulnya Empat Baris Ini Ini Adalah Empat Baris Yang Sangat Sering Ditemukan Ketika Kita Menggabungkan Mengkombinasikan List Dan Diksineri Sehingga Saking Seringnya Python Punya Standar Khusus Ada Satu Komen Yang Khusus Kalau Anda Sudah Sangat Familiar Anda Bisa Pakai Ini Jadi Ini Count Y Sama Dengan Count Get Y Kalau Dia Tidak Ada Maka Akan Diisi Nilai Default 0 Tapi Kalau Dia Ada Maka Dia Akan Ditambahkan Satu Ini Kalau Melihat Sintaks Ini Waduh Ruut Karena Anda Belum Biasa Bikin Ini Kalau Anda Biasa Bingung Dengan Cara Ini Lebih Dipaham Ya Sudah Tidak Masalah Ini Ini Mungkin Lebih Jelas Kalau Y Tidak Ada Di Dalam Cons Maka Cons Y Dimulai Hitungan Pertama Tapi Kalau Sudah Ada Maka Di Sineri G Itu Jumlahnya Ditambah Satu Silahkan Siapa Yang Sampai Sini Ada Masalah Nanti 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 Mau Bikin Yang Di Bawah Ini Saya Punya Yang Domain Caranya Mirip Mirip Panggil Namenya File Handler Bikin Tiga List Kemudian Start With Kalau Nggak Dimulai Dari Author Continue Distrip Displit Append Untuk Yang Index Pertama Terus Setelah Itu Pada Author Displit Berdasarkan Titik Nah Sekarang Saya Mau Ambil Yang Paling Belakang Tadi Yang Kita Singgung Tadi Kalau Domain Di Belakangnya Ada Yang Edu Dan Sebagainya Itu Saya Mau Ambil Yang Belakang Sekarang Setelah Itu Build Histogram Ini Kalau Di Run Hasilnya Jadi Yang Index Z A Itu Ada 96 Email Yang Maaf Domain Yang Domain UK Ada 172 Email Yang Domain Edu Ada 1450 Email Dan Seterusnya Kita Kembali Ke Sini Kalau Anda Mau Maksud Seterusnya Gini Mbox Next Tadi Filenya Besar Jadi Untuk Aman Pada Waktu Anda Bikin Pertama Kali Anda Pakai Yang Mbox Dash Short Dulu Kalau Ini Rasanya Semua Sudah Jalan Anda Tidak Butuh Yang Print Di Tengah Tengah Ini Anda Butuh Yang Histogram Baru Anda Ganti Dengan Mbox Datanya Lebih Komprehensif Kalau Ini Mbox Dash Datanya Sedikit Datanya Cuman Sedikit Histogram Tetap Terbentuk Cuman Tidak Kelihatan Seperti Data Statistik Cuman Hitungannya Sedikit Ada yang Bolong-bolong Jam kelima Tidak 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 Utuh Dari Semua Jam Tidak Bisa Pakai Ini Kalau Ini Sudah Selesai Oke Mudah-mudahan Cukup Jelas Materi kita Sampai Di Sini Hari Ini Dan Kalau Saya Kembali Sedikit Ke PowerPoint Di Akhir Itu Ada Tugas Tapi Tugas Ini Sebetulnya Ini Tugas 1B Dari Pertemuan Kita Yang Pertama Saya Minta Anda Menggabungkan Penggunaan List Dan Diksineri Di Dalam Sebuah Code Mirip-mirip Seperti Tadi Ada Kombinasi Dari List Dan Diksineri Dengan Kreasi Anda Sendiri Anda Mau Cari Data Apa Saja Terserah Kemudian Anda Lakukan Seperti Contoh-contoh Yang Kita Lakukan Di Praktikum Ini Mau Filter Sampai Anda Bisa Mendapatkan Sebuah Informasi Yang Berharga Dari Data Yang Kelihatannya Awalnya Acak Ingat Pertemuan Kita Pertama Kita Ngomong Satu Paragraf Panjang Tapi Kemudian Anda Bisa Bikin Histogram Untuk Ngitung Jumlah Kata Tally Jumlah Kata Di Sini Ada File Header Email Anda Kemudian Bisa Bikin Histogram Untuk Ngitung Macam-macam Tadi Jam Terimanya Email Domain Dan Sebagainya Kalau Anda Ketemu Data Model Lain Anda Punya Pikiran Ini Mau Saya Filter Sampai Saya Dapat Informasi Yang Penting Gimana Caranya Anda Gunakan List Dan Kombinasi List Dan Disk Asal Datanya Harus Data Yang Bersih Jadi Datanya Tidak Bisa Data Dari Doc X Data Yang Hanya Text Kalau Doc X Anda Convert Dulu Ke TXT Kemudian Baru Anda Bisa Main Main Di Situ Beberapa Contoh Tadi Yang String Operation Airstrip Dan Sebagainya Itu Yang Dicontoh Ini Cukup Standar Cukup Bisa Dipakai Sebetulnya Tanpa Mungkin Perlu Nambah Teknik-teknik Yang Lain Terlebih Dahulu Sementara Ini Oke Saya Stop Recording Kita Masih Ada Waktu Untuk Diskusi Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan